Baik, Bapak Ibu Saudara kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai aspek-aspek penting yang ada dalam satu koinonia atau dalam satu persekutuan. Di seri sebelumnya kita sudah belajar dua aspek yang pertama yaitu aspek ibadah dan penting untuk ditekankan lagi bahwa ibadah itu adalah ibadah bersama. Lalu yang kedua adalah aspek karisma atau leadership atau kedisiplinan di dalam satu persekutuan. Ini dua aspek yang pertama. Nah sekarang kita akan lanjutkan masih ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47 bagian A. Aspek yang ketiga yang mau dikatakan di sini adalah aspek kesatuan dan kebersamaan. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di situ. Ayat 42 dikatakan begini. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kata berkumpul di situ. Jadi berkumpul itu kan berarti bersama-sama. Dan ini penting dalam sebuah persekutuan atau sebuah koinonia. Lalu ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi kesatuan itu dijaga soliditas di antara semua anggota persekutuan atau anggota koinonia. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kebersamaan lagi yang ditekankan di sini. Lalu ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Kalau sehati itu kan berarti kebersamaan itu begitu penting untuk ditekankan di situ. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Jadi kebersamaan lagi yang ditekankan di situ dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi aspek ketiga dari satu koinonia atau satu persekutuan itu harus ada kesatuan dan ada kebersamaan di dalamnya. Karena tidak mungkin kita mengatakan itu sebuah persekutuan. Tidak mungkin kita mengatakan itu satu koinonia kalau tidak ada kesatuan dan tidak ada kebersamaan di dalamnya. Yang mungkin menjadi pertanyaan atau sering menjadi pergumulan kita bersama. Apakah itu berarti di dalam satu persekutuan atau dalam satu koinonia itu berarti kita harus satu pendapat, harus satu gagasan, harus satu ide. Tidak. Perbedaan-perbedaan itu tetap harus dihargai di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah koinonia. Rasul Paulus menulis ada berbagai, ada rupa-rupa karunia yang dimiliki oleh jemaat. Dan itu harus dihargai, harus diterima, masuk dalam sebuah persekutuan. Karena kalau kita perhatikan persekutuan pemusik saja atau persekutuan keyboardis saja, pemain-pemain keyboard saja. Di dalamnya ada rupa-rupa pemikiran. Ada yang senang dengan aransemen si A, ada yang senang dengan aransemen B, dan sebagainya. Atau ada yang senang musik jazz, ada yang senang dengan dangdut. Nah kan banyak karakter dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Penggemar musik di genre yang sama juga. Ketika bertemu, belum tentu mereka bisa sepaham atau sepakat mengenai satu konsep. Nah dalam persekutuan, orang-orang percaya pun perbedaan itu harus kita terima. Harus kita akomodasi. Namun di dalam menjalankannya, kita perlu mencapai kata sepakat. Nah untuk mencapai sepakat ini, kita tidak bisa lepas lagi dari aspek yang kedua tadi. Leadership atau kepemimpinan dan disiplin di antara semuanya. Artinya ketika seorang pemimpin dalam persekutuan itu sudah mengatakan, ya sudah kita pakai planning A. Maka itu menjadi rencana bersama. Jangan sampai dalam persekutuan, karena ide saya B, lalu kemudian yang dijalankan adalah ide A, lalu kita berkata, oh saya tidak akan mendukung itu karena itu adalah ide A. Sementara saya punya ide B. Nah ini kurang sehat kalau persekutuan seperti itu. Dalam berbangsa dan bernegara saja, kalau bangsa dan negara itu ada perbedaan pilihan pemimpin. Misalnya pilihan presiden, presiden yang satu pilih nomor satu, yang satu pilih nomor dua. Lalu ketika pemilu diselenggarakan dan hasil pemilu tercapai bahwa misalnya pemenangnya adalah nomor satu, lalu semua yang nomor dua tidak mau ikut mendukung jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu akan mengalami keretakan, akan mendapatkan ancaman disintegrasi. Sehingga siapapun yang memimpin, dia harus berusaha merangkul supaya semuanya bisa menjadi satu atau bisa saling mendukung ke arah yang mau dituju. Kira-kira seperti itu. Nah dalam persekutuan pun seperti itu. Karena dalam persekutuan itu kan adalah kumpulan orang-orang percaya dan semua orang kan punya ide, punya gagasan yang berbeda-beda. Nah ketika kita masuk dalam persekutuan itu kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama. Jadi itulah yang disebut kebersamaan dan kesatuan. Dan kesatuan itu sekali lagi bukan hanya satu ide, satu pendapat, tapi bagaimana kita bisa melangkah bersama-sama. Meskipun dengan berbagai ide dan berbagai pemikiran. Nah disini sekali lagi penting fungsi leadership di dalamnya, fungsi seorang pemimpin atau fungsi kebersamaan. Bagaimana cara kita menghargai pemimpin kita, bagaimana kita menghargai orang-orang yang diberi otoritas untuk mengembalakan kita atau memimpin kita menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya dalam satu kepanitiaan, dalam satu komisi, dalam satu bidang. Nah kita harus bisa untuk belajar tunduk kepada orang yang diberi amanah. Atau diberi amanah dalam menjalankan semuanya itu. Nah inilah yang disebut dengan kesatuan dan kebersamaan. Lalu aspek yang keempat, aspek yang terakhir dari persekutuan adalah ayat 45 dan ayat yang keempat puluh enam. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46 bagian B, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa yang kita lihat di sini? Yang pertama, selalu ada dari mereka. Jadi kalau selalu ada dari mereka, itu kan tidak berbicara tentang satu orang saja. Tapi ada beberapa orang, bahkan akan lebih baik lagi kalau itu semua orang. Semua yang menjadi bagian dari persekutuan itu. Menjual harta miliknya, artinya mau berkorban, mau berpartisipasi, mau terlibat dalam penyelenggaraan persekutuan itu. Kok Indonesia tidak akan berjalan kalau yang berpartisipasi di dalamnya hanya satu orang, hanya dua orang, atau hanya orang-orang tertentu. Semua harus terlibat bersama-sama. Kalau semua sudah terlibat bersama-sama, baru kemudian perputaran organisasi itu akan berjalan sehat. Karena persekutuan itu kan kita juga bicara tentang organisasi, tentang kelembagaan. Jadi, ayat 46 tadi dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Kalau bergilir itu kan berarti semua orang kebagian. Di gilir, hari ini di rumah A, besok di rumah B, lanjut lusa di rumah C, dan seterusnya. Jadi, kalau di gilir seperti itu, semua mendapatkan bagian dan semua punya kesempatan yang sama untuk terlibat. Nah, inilah yang menjadi dasar ketika kita membentuk ibadah rumah tangga, membentuk komsel-komsel. Supaya semua jemaat, semua bagian dari persekutuan itu terlibat, berpartisipasi. Untuk menjadi tuan rumah, atau menjadi pelayan ibadah. Nah, ini baru persekutuan itu berjalan dengan baik. Dan yang ditekankan di sini, bahwa semuanya gembira, dan semuanya punya ketulusan hati. Jadi, bukan juga dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, itu sudah bukan persekutuan orang-orang percaya. Sudah kayak penjara saja, atau sudah kayak negara saja, ada hukum yang memerintah, yang mewajibkan penyelenggaraannya. Nah, ini. Jadi, dua aspek yang terakhir yang mau saya tekankan di sini. Yang pertama, tadi ada kesatuan dan kebersamaan. Dan yang kedua, ada partisipasi atau keterlibatan bersama. Inilah aspek-aspek dari sebuah koinonia atau sebuah persekutuan. Kalau kita review lagi dari materi kita yang di seri sebelumnya. Yang pertama, di dalamnya ada ibadah. Lalu yang kedua, ada leadership, ada kepemimpinan, ada kedisiplinan, ada karisma di dalamnya. Lalu yang ketiga, di sini kita bicara kesatuan dan kebersamaan. Lalu yang keempat, kita bicara partisipasi atau keterlibatan. Tapi, dari empat semuanya itu perlu kita tekankan lagi mengenai kebersamaan, sharing di antaranya. Dalam ibadah, ada sharing, ada kebersamaan. Dalam kepemimpinan juga perlu ada sharing, perlu semua terlibat dalam kepemimpinan yang berjalan. Lalu kemudian ada kesatuan, dalam kesatuan itu sudah pasti harus ada kebersamaan. Dan yang terakhir, partisipasi. Partisipasi itu juga partisipasi bersama, bukan partisipasi parsial, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kalau ini semua sudah terlaksana, maka persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang sehat, persekutuan yang kuat. Nah, marilah kita evaluasi persekutuan yang terbentuk di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komsel-komsel kita. Apakah persekutuan kita ini sudah sehat atau masih ada ketimpangan-ketimpangan? Kalau masih ada ketimpangan-ketimpangan, mari kita selesaikan bersama-sama, supaya persekutuan kita menjadi sehat. Jadi kalau misalkan gereja itu membentuk tim audit persekutuan, ya kita akan mendapat predikat A. Misalnya, persekutuan yang sehat, persekutuan yang baik, atau persekutuan yang memenuhi aspek-aspek yang disebutkan tadi. Demikian yang bisa saya sharing untuk seri kali ini, Tuhan memberkati. Terima kasih.